Halo, saya Alexandra Askandar, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Buat saya di dalam kepemimpinan itu yang penting adalah integritas, itu adalah hal yang utama. Dan yang berikutnya saya juga merasa bahwa kekuatan untuk melakukan transformasi itu menjadi hal yang penting. Dan kita juga harus punya passion untuk setiap tugas tanggung jawab dan amanah yang kita emban. Dan di dalam pekerjaan saya, saya berusaha untuk menerapkan kepemimpinan yang bersifat partisipatif. Saya membuka ruang yang seluas-luasnya buat tim saya, mereka dapat memberikan masukan, ide-ide, dan juga berinovasi, berkreasi sesuai dengan kapabilitas dan juga kompetensi masing-masing. Tapi penting buat kita sebagai pimpinan untuk tetap mengarahkan dan juga hands-on. Kita harus selalu melihat progres dari tim kita, apakah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Kita sebenarnya bersyukur ya, di Indonesia saat ini kita melihat keterbukaan, kesempatan yang sama untuk perempuan berperan di dalam dunia profesional. Namun memang kita harus akui bahwa untuk perempuan itu challenge-nya dua kali lipat dibandingkan teman-teman pria. Selalu ada pertanyaan bahwa apakah dia mampu. Nah oleh karenanya penting nih buat kita para perempuan untuk memiliki kepercayaan diri, bahwa kita memang mampu. Jangan kita terbelenggu ataupun membatasi diri gitu ya, karena kita sendiri nggak percaya apakah kita bisa melakukan tugas dan tanggung tersebut. Tapi kita juga paham bahwa perempuan itu dituntut untuk memiliki peran ganda. Jadi untuk menjalankan hal tersebut kita tentunya perlu support. Support apakah itu dari keluarga ataupun dari tempat kita bekerja. Dan buat kita-kita nih perlu saling mendukung satu sama lain untuk menyuarakan khususnya di tempat kerja, bahwa support sistem, fasilitas yang mendukung agar kita dapat terus berkarir dengan baik diberikan oleh perusahaan. Dan kemudian yang berikutnya adalah dukungan dari keluarga. Apakah itu orang tua, suami, dan tentunya anak buat teman-teman yang sudah berkeluarga. Kita harus juga punya kemampuan, kemudian motivasi yang kuat untuk benar-benar menjalankan peran kita sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi yang terbaik. Hal itu merupakan bentuk atau wujud tanggung jawab kita kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada semua yang telah memberikan support kepada kita untuk terus berkarir dengan baik. Buat saya memiliki figur yang menjadi role model kita itu penting. Tapi saya sendiri nggak punya satu figur khusus. Saya berusaha atau selalu berupaya untuk mengambil hal yang positif dari siapapun. Apakah itu role model perempuan ataupun itu laki-laki. Jadi nggak terbatas juga ke perempuan. Semua hal yang positif, semua hal yang baik saya coba terapkan. Meskipun mungkin kita nggak bisa jadi mereka gitu ya. Karena karakter orang beda-beda. Tapi kita pasti bisa mencontoh hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut kita akan terus membuat kita bisa mengembangkan diri kita. Tapi tentunya kita bisa melengkapi dari hal-hal yang positif yang ada di figur-figur yang salah sukses lebih dulu. Sebenarnya karir di Bank Mandiri itu bukan karir pertama saya. Saya sudah pernah sebelumnya bekerja di beberapa institusi. Namun memang saya sudah cukup lama di Bank Mandiri. Tahun ini adalah tahun ke-24 saya bekerja di Bank Mandiri. Dan tentunya sudah banyak sekali pengalaman gitu ya, jam terbang selama saya berkarir di Bank Mandiri. Saya berkesempatan untuk mengelola berbagai sektor industri di Bank Mandiri. Hal ini yang membuat saya bisa berkembang sebagai individu. Dengan mengelola berbagai industri yang berbeda, termasuk juga berbagai proyek-proyek besar di Indonesia. Namun, kalaupun kita ada di satu bidang tertentu untuk beberapa waktu yang mungkin cukup lama. Hal ini tidak membatasi kita untuk juga bisa mengembangkan diri, mengembangkan kapabilitas kita, meningkatkan kompetensi kita. Hal ini harusnya kita lakukan dengan melakukan berbagai terobosan. Contoh, perubahan dari sisi bisnis proses, layanan, ataupun juga mengembangkan produk-produk baru. Buat saya, bekerja itu tidak sendirian gitu ya. Dalam mencapai kesuksesan, kita tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri. Jadi, penting buat saya untuk mengembangkan tim saya. Saya mengalokasikan sebagian besar waktu saya untuk people development. Dan hal ini yang menjadi kebahagiaan saya tersendiri gitu ya. Kesuksesan buat saya itu adalah kalau saya bisa melihat tim saya lebih sukses, lebih maju, dan punya karir yang lebih baik daripada saya. Dan ini yang saya jaga dari waktu ke waktu, dan hubungan baik dengan tim saya, dimanapun mereka berada, akan terus saya jaga ke depannya. Bank Mandiri sendiri punya cita-cita dan aspirasi yang besar untuk menjadi undisputed industry leader. Kami melakukan berbagai strategi, khususnya dalam 3-4 tahun terakhir ini. Dan terutama, kita sekarang fokus dalam pengembangan digitalisasi. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, kami sudah melaunching satu super app yang namanya Live-In. Itu adalah layanan ataupun solusi perbankan untuk nasabah retail. Dan satu lagi, super platform Kopra untuk nasabah wholesale. Ini menjadi fokus kami gitu ya, ke depannya. Dalam hal bagaimana kita terus meningkatkan layanan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin untuk nasabah dengan pengembangan digitalisasi. Yang juga perubahan di sisi Bank Mandiri adalah dari sisi layanan di cabang. Kita sudah melaunching smart branch, jadi teman-teman mungkin sudah melihat cabang-cabang mandiri yang berbeda dari cabang-cabang konvensional di masa yang lalu. Kalau bicara soal values, yang pertama adalah pantang menyerah. Kemudian komitmen, disiplin, dan persisten. Hal ini saya pegang teguh, mengapa? Karena dalam pekerjaan, dalam keseharian kita, tidak bisa yang namanya akan terus stabil. Pasti ada ups and downs-nya. Hal ini yang akan membuat kita terus gigih. Melakukan apapun semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena kita punya kegigihan, rasa tanggung jawab. Sehingga hal ini akan terus membuat kita bisa melewati berbagai tantangan dan rintangan. Saya memang sudah menetapkan, sudah punya niat untuk terus berkarir. Hal ini yang memang perlu kita komunikasikan dengan baik, khususnya dengan keluarga. Karena keluarga yang akan memberikan dukungan penuh kepada kita dengan apa yang menjadi tujuan utama kita di dalam hidup. Jadi, hal ini yang akan terus saya jaga, bahwa keluarga, yes, memberikan dukungan. Tapi di saat yang sama, saya juga perlu mengalokasikan waktu di saat keluarga saya membutuhkan. Dan hal ini juga tentunya perlu pemahaman dari sisi tempat kita bekerja. Nah, bagaimana kita bisa membalancing hal tersebut? Kita tentunya perlu bekerja dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Agar kita memiliki kinerja yang baik, sehingga kapanpun memang keluarga kita atau hal lain yang membutuhkan kita, kita juga diberi kesempatan untuk melakukan hal itu. Mengapa? Karena kita sudah mengkompensasinya dengan kinerja ataupun performance yang baik dari waktu ke waktu. Hobi saya mungkin lebih banyak ke olahraga. Jadi, saya spend time di pagi hari sekarang ini lagi suka nge-gym, kemudian pilates, dan di weekend banyak juga ajakan untuk bermain golf. Karena mungkin golf itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam tugas kita bekerja. Banyak ketemu klien juga di saat bermain golf. Dan mungkin ada salah satu hobi saya yang lain adalah bersepeda. Hal tersebut akan membuat kita lebih enerjik, lebih semangat, dan fresh dari waktu ke waktu. Keterlibatan saya di dalam ILUNI sebagai ketua umum ILUNI FBUI adalah wujud nyata dari rasa terima kasih saya yang dulunya adalah mahasiswa FPBUI. Dengan peran saya sebagai ketua umum FPBUI, saya ingin melakukan tiga hal yang utama. Saat ini ada kurang lebih 50 ribu alumni FPBUI yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Saya ingin membangun network jaringan di antara para alumni FBUI ini agar saling bisa bersinergi, berkolaborasi, saling memberikan manfaat satu sama lain. Kemudian yang kedua, tentunya saya ingin membangun FBUI, mendukung FBUI menjadi center of excellence. Dan yang terakhir adalah memberikan kontribusi, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dan tentunya bagi negeri kita tersebut. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman perempuan untuk kita sama-sama mendukung perempuan lainnya. Mengapa? Karena perempuanlah yang tahu kebutuhan para perempuan. Kita tidak bisa ekspek orang lain ataupun teman-teman pria kita persis tahu apa yang menjadi needs dari perempuan. Oleh karenanya, yuk kita dukung program Women Support Women. Khususnya menjelang Women International Day. Dan buat teman-teman laki-laki, saya juga berharap teman-teman laki-laki bisa memberikan dukungan buat kita kaum perempuan. Mengapa? Karena sudah banyak studi yang mengatakan bahwa keseimbangan antara perempuan dan laki-laki di top level khususnya akan memberikan atau akan membawa kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Dengan pemikiran, dengan pemahaman seperti ini tentunya akan mendorong teman-teman laki-laki untuk menjadi male champion bagi kami kaum perempuan. Buat saya, photoshoot hari ini adalah pengalaman yang berbeda, pengalaman yang lain. Dan saya rasanya tidak kapok nih. Pengen ada photosession seperti ini di waktu-waktu mendatang. Sekian interview dengan High End Magazine. Terima kasih High End Magazine.